Intro Ayah diceleduk simpan jenazah anak di freezer sebelum dimakamkan 34 juta data paspor bocor diduga ulah Biorka, netizen pasrah Jejak pelarian si kembar sebelum tertangkap dan dibui Intro Seorang ayah diceleduk berinisial S berusia 40 tahun sempat menyimpan jenazah anaknya di dalam freezer sebelum mayatnya dikebumikan Anaknya meninggal saat proses melahirkan Awalnya S membawa istrinya A.A. ke rumah sakit untuk melahirkan pada Senin 3 Juli sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat Namun dalam proses persalinan itu kondisi bayi sudah dalam keadaan meninggal dunia Setelahnya sang istri menjalani perawatan di ICU Sementara S pulang ke rumahnya sambil membawa jenazah anaknya Kapolsek Ciledug AKP Dorisa Suryo saat dikonfirmasi menyatakan S sampai di rumah membawa jenazah bayi sekitar pukul 6 sore S membaca Yasin dan kemudian memasukkan jenazah bayi ke dalam freezer Lebih lanjut Dorisa mengatakan S melakukan hal itu lantaran melihat jenazah anaknya dikeluarkan dari lemari pendingin di rumah sakit Karenanya S pun memasukkan jenazah anaknya di freezer pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat Keesokan harinya S mengurus surat kematian anaknya di kantor kelurahan setempat Setelah selesai S kembali ke rumah dan mengeluarkan jenazah anaknya untuk dimakamkan Di TPU Selapajang sekitar pukul 11 siang Sementara S dalam keterangannya mengakui sempat memasukkan jenazah sang anak ke dalam freezer Alasan dia bertindak demikian lantaran tak punya biaya untuk pemakaman dan tidak ada keluarga diceleduk Sehingga bayi dimasukkan ke freezer sambil menunggu pembuatan surat kematian di kelurahan untuk dimakamkan Sebanyak 34 data paspor warga Republik Indonesia diduga bocor dan viral di media sosial Biorka diklaim menjadi dalangnya Informasi kebocoran data ini pertama kali disampaikan pendiri ethical hacker Indonesia Yakni Teguh Aprianto di akun Twitter pribadinya Teguh menambahkan portal kebocoran data tersebut juga memberikan sampel sebanyak 1 juta data Menurutnya data ini terlihat cukup valid dengan timestamp antara tahun 2009 hingga 2020 Dia juga menyebut biorka yang muncul kali ini kemungkinan masih biorka yang sama Yang membuat jagad maya riuh hingga pertengahan 2022 Lewat sederet aksi pembocoran datanya Data paspor yang bocor ini diunggah di blog biork.ie Alamat blog ini sendiri belum pernah diungkap oleh biorka yang beraksi di tahun 2022 Baik itu via telegram, akun branch forum, maupun twitternya Tiga media biorka mengunggah bocoran-bocoran datanya itu kini sudah tak bisa diakses Dilansir melalui CNN Indonesia Unggahan pada blog itu memuat sederet informasi terkait data tersebut Mulai dari ukuran, tanggal data bocor, isi data hingga harga jual dan data tersebut Biorka sendiri mematok harga 10.000 USD atau sekitar 150 jutaan untuk 34 juta data paspor tersebut Ia juga memberikan 1 juta data sampel untuk mereka yang ingin melihat terlebih dulu data-data yang dibagikan Merespon hal ini, netizen mengaku pasrah lantaran tak tahu mesti berbuat apa lagi Dengan rentetan kasus kebocoran data yang mulai ramai berulang setidaknya sejak tahun lalu Sementara warga net lainnya ramai-ramai menyinggung kembali istilah negara open source Yang sempat ramai saat biorka rajin beraksi di tahun 2022 Cikembar Rihanna dan Rihani berhasil kabur dari kejaran aparat kepolisian Selama hampir satu bulan setelah berstatus sebagai tersangka kasus penipuan iPhone Selama pelarian itu, keduanya selalu berpindah-pindah tempat tinggal Mereka biasanya memesan tempat tinggal lewat aplikasi Airbnb Kasub ditresmob ditreskrimum, Polda Metro Jaya AKBP Titus Yodo Uli Menyampaikan si kembar sempat tinggal mengontrak di kawasan Greenwood di Tanggerang Selatan Dari sana, keduanya kemudian pindah ke sebuah apartemen di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan Selanjutnya, mereka kembali pindah ke sebuah apartemen di daerah Gandaria, Jakarta Selatan Dan dalam dua minggu terakhir berpindah apartemen di M-Town Residen, Gading Serpong, Kabupaten Tanggerang Sebelumnya, si kembar Rihanna dan Rihani dilaporkan terkait dugaan penipuan iPhone oleh para korbannya ke sejumlah Polres Tak hanya soal penipuan iPhone, keduanya juga dilaporkan terkait dugaan penggelapan mobil rental Kasus ini lantaran diambil alih oleh Polda Metro Jaya untuk mempermudah proses penanganan kasus dan pencaharian terhadap keduanya Si kembar pun ditetapkan sebagai tersangka Kendati demikian, keberadaan keduanya belum diketahui Hingga akhirnya, polisi memasukkan keduanya dalam daftar pencarian orang atau DPO Pelarian keduanya akhirnya berakhir pada Selasa 4 Juli 2023 Setelah kepolisian menangkap mereka di sebuah apartemen daerah Gading Serpong Kini, keduanya juga telah resmi ditahan Keduanya dijerat pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP Junto, pasal 64 KUHP serta UU ITE Bisa News.ID, Nindya Farisa mewartakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!